Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita membuat camilan enak sehat dan disukai anak-anak ini bisa dicobain di rumah karena bikinnya itu gampang banget disini aku punya 2 butir tomat ukurannya sedang aja kemudian kita gores seperti ini sebelumnya harus sudah dicuci bersih ini cocok banget camilan ini buat musim panas ya dan anak-anak itu biasanya itu seneng setelah kita gores kita taruh ke dalam mangkok bersih tambahkan air panas atau air mendidih sampai terendam semuanya ini supaya nanti mudah untuk ngelupasnya ya kita biarkan selama 10 sampai 15 menit setelah 15 menit ini kita ambil ya kita bisa kupas kulitnya ini lepasnya gampang banget kalau udah direndam air panas kemudian kita potong-potong jadi beberapa bagian kita hilangin yang hijaunya ini kita selesai kita masukkan ke dalam blender tambahkan 2 gelas air atau 400 ml kemudian kita halus kemudian disini kita saring untuk menghilangkan ampasnya kita hilangin busa-busanya ini yang di atas kita hilangin ininya ampasnya karena di luar ada yang bangun jadi suaranya ada suara dek-dek-dek kayak gitu ya kemudian kita tambahkan 4 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung kurang lebih 60 gram kalau ditimbang takaran sendok makan saya seperti ini tambahkan 5 sendok makan gula kalau misalkan suka manis bisa ditambah gulanya ini 3 4 5 kemudian tambahkan sedikit garam sekitar setengah sendok teh kemudian sedikit vanili setengah sendok teh aja ini kita aduk sampai larut ya tepungnya dan gulanya ini tercampur kita gunakan api kecil kita masak tepung beserta jus tomatnya tadi sampai mengental gunakan api kecil aja ya sambil terus diaduk ini kita tetap gunakan api kecil aja ya sudah agak mengental udah agak berat seperti ini kita aduk terus sampai benar-benar mengental ini nanti anak-anak suka lebih sehat lebih bergesi dan juga bisa buat camilan pas musim panas terus sudah menental seperti ini kita gunakan api kecil aja sambil kita aduk terus kita rebus sekitar 3 menit lagi atau sebentar lagi setelah mengental dan lembut seperti ini kita matikan apinya kemudian kita tuang ke dalam loyang kita ratakan bagian atasnya ini kemudian kita dinginkan ke dalam kulkas ya sampai dingin sekitar 2 jam atau sampai beku setelah 2 jam lebih atau sekitar 2 jam dalam kulkas ini udah kaku ya udah bisa kita gunakan disini aku akan siapkan kelapa parut tapi aku beli yang sudah jadi kelapa parutnya itu yang kering kayak gini kita sisikan dulu terserah selera mau memotongnya seperti apa ya pakai pisau lebih enak ya dan sampai jumpa di atasnya Kalau misalkan parutan kelapanya ini kurang bisa ditambah ya Kita gunakan tipis-tipis aja seperti ini Seperti ini hasil akhirnya, ini sudah siap disajikan Rasanya itu dingin, empuk, segar, enak Anak-anak juga suka, ini lebih sehat buat camiran Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Terima kasih